Intro Oke bos berikut ini merupakan komentar pedas Alfa Indra Dewangga menjelang timnas Indonesia versus timnas Malaysia di piala AFFU 23 di tahun 2023 ini bos Intro Ya Alfa Indra Dewangga sudah dipastikan akan ikut membela timnas Indonesia piala AFFU 23 2023 di Thailand Seperti yang diketahui sebelumnya Dewangga sempat diragukan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia dikarenakan cedera yang dialaminya Namun setelah tim medis menyatakan bahwa cedera yang dialami pemain tersebut tidaklah begitu parah Sintayong pun langsung tencap gas untuk memutuskan bahwa Alfa Indra Dewangga akan tetap dipertahankan di dalam sekuat timnas U23 Kemudian baru-baru ini dunia maya kita dihebohkan atas pernyataan sang rival negeri jiran Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer timnas U23 Malaysia yang terdengar seperti meremehkan timnas Indonesia U23 di piala AFF Thailand tahun ini Ya kali ini kami sangat beruntung dikarenakan kami tergabung di grup B yang menurut kami grup ini adalah yang tergolong ringan Untuk itu kami meyakini bahwa kami bisa menembus babak semifinal dengan mudah Bahkan kami juga menargetkan untuk bermain di final dan keluar sebagai juara di piala AFF U23 tahun ini Begitulah ungkapan sang rival abadi timnas U23 Indonesia menjelang piala AFF Thailand 2023 ini Mendengar berita itu sontak back tengah sekaligus gelandang bertahan timnas U23 Indonesia Langsung menanggapi pernyataan tersebut dan memberikan komentar seperti ini Ya ini sudah biasa terjadi ketika menjelang turnamen Dan harus perlu diingat Jika kalian ingin menang kami juga begitu Dan kami ingin memenangkan lebih banyak pertandingan lagi Apalagi ketika melawan timnas Malaysia Tentunya kami sangat ingin menang Dan kami akan berjuang dan berdoa untuk mewujudkan itu semua Tidak cuma itu Al-Faidra Dewangga juga mengatakan Bahwa dirinya ingin sekali mengalahkan timnas U23 Malaysia di piala AFF ini Untuk itu marilah sama-sama kita berdoa Sebagai dukungan terbaik untuk timnas U23 Indonesia kita Yang sedang berjuang di piala AFF di Thailand yang akan berlangsung pada 17 hingga 26 Agustus 2023 ini Oke itulah sekilas informasi yang dapat kami berikan Terima kasih semoga bermanfaat dan berkah Salam Pontianak Sports Channel Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!